iiip oke halo misa ketemu lagi langsung aja kali ini kita mau membuat tutorial cara bikin simpul T misa langsung aja was rasa kesemuan soalnya saya juga sedih kalau nonton tutorial panjang-panjang kita bikin yang pendek yang cepet-sacet langsung aja ini kita custom dulu seberapa panjangnya yang mau kita bikin ini kita teguk kayak gini misa kita bikin tegukan kayak gini nah tergantung ini mau bikin apa mau bikin rakitan atau apa kita pilih panjang ininya sesuai selera aja langsung aja tegukannya ini kita teguk lagi ke sini kita bikin bulatan kayak gini nah kok kayak gini thread thread habis itu kita war-war misalnya kita puter-puter di war-war empat atau lima kali aja nggak usah banyak-banyak satu lagi lah nah habis itu kita atur di sini kita tata sambil ditarik terus kalau tidak fokus Pak nah kita fokusin dulu band kita ya ada kurang eh jauh panggara fokus sih bahaya cepet lagi nah kita tarik thread ini udah setengah jadi misa kita bikin ikatan kayak gini dulu nah habis itu kita bikin T nya nah setelah itu senar yang ini sama yang ini kita pegang kayak gini misa thread kayak gini terus kita kita bikin bulatan kayak gini thread pegang kayak gini thread nah ini kita pegang ini yang ujung yang ini seret megangnya kayak gini biar nggak repot nanti thread nah kayak gini habis itu kita puter-puter di sini siji aduh hucul Pak thread thread 4 atau 5 kali aja nggak usah banyak-banyak nah habis itu yang ini yang ini tadi kita masukkan ke lubang ini ke lubang ini nah thread habis itu kita tarik misa tetep nariknya pelan-pelan biar rapi thread nah udah hasilnya akan jadi rapi sekali misa nah ini kalau kayak gini ini ininya pendek kita potong ini udah bisa buat rangkaian ganda misa kita potong kayak gini thread nah ini kayak gini udah bisa jadi rangkaian ganda ini nah ininya tinggal dibikin pendek aja tadi waktu nariknya itu dibikin pendek terus ini tinggal diikat di senar utama nah terus di sini dikasih kail dua ini bisa hemat kan semoga membantu musah kalau sekiranya terlalu cepat ya diperlambat aja muternya itu di pojok di pojok kanan atas itu kan ada titik tiga itu dipencet aja diperlambat nah kayak gini oke semoga membantu sampai ketemu lain waktu di tutorial selanjutnya kita terus sampai sini dadah akhir selamat menikmati